Ilmu roh inilah rahasia ilmu roh Al-Kawasar tingkat tinggi. Ashaduwa la ilaha iloqloh wa ashaduwa na Muhammad abduhu wa rasulih. Sebenarnya setiap ayat Al-Quran diletakkan ruh hidup energi ibilamana diketahui maka secara pasti ayat tersebut kasihatnya akan bisa langsung dirasakan bagi pembacanya. Sedang ihandak saya bukakan serta ijasahkan yaitu roh Al-Kawasar. Kita pasti hafal betul dengan surah ini. Bahkan kita sering baca ketika berdoa. Tapi ayat ini menjadi biasa dan tidak berkasiat jika cuma dihafal dan dibaca. Selain pahalai banyak kita pun hendak menggunakan kasiat nyata ayat Al-Quran. Surah ini memiliki ruh nyawa hidup dan jika diketahui oleh pembacanya akan langsung instan memiliki berbagai kasiat. Ruh nyawa dalam surah tidak banyak imang mengetahui. Karena memang di dalamnya hanya ada perintah sholat dan berkurban. Hehehe. Titik. Maka dari itulah jarang imang kaji ayat ini. Pengalaman pribadi ayat ini mampu mendatangkan bantuan langsung dari Allah. Carita lucu waktu saya berhadapan dengan sosok wanita iberilmu goib tinggi saya pun menggunakan ilmu ini. Karena merasa kalah dan minim pengalaman maka saya pun mencoba kabur sisi-sisi walaupun di AI. Mengajak bertarung. Maka saya pun menggunakan ilmu selama ini sepengalaman saya sangat bagus digunakan saat darurat. yaitu ruha al-kausar. Setelah habis dua ayat saya pun berdoa pada Allah minta pertolongan. Dari atas ada seekor babi. Nenek itu pun tertawa bahak-bahak. Dia bilangnya. Apakah tidak ada hodam yang lebih bagus dari itu? Saya pun merasa jengkel selain kalah ilmu serta pengalaman bertarung ilmu yang menjadi andalan saya pun. Diejek. Tanpa pikir panjang seekor babi itu pun menghantam nenek itu. Alhasil bayangan hitam pekat keluar dari tubuh nenek itu. Nenek itu pengamal ilmu hitam. Ingat bukan ilmunya hitam. Cara sebatin di tubuh. Saudara bacalah surah al-kausar jika sampai ayat kedua maka berhentilah sejenak lalu tegangkan. Seluruh tubuh lanjutkan membaca ayat sampai habis. Mudah bukan karena ilmu sudah matang itu lelaku tirakatnya tidak ribet and simple. Lakukan memembuka ruh nyawa al-kausar ini hanya sehabis sholat maghrib. Cara menggunakan khasiat ruha al-kausar yaitu. Bacalah sampai ayat kedua habis lalu isi dengan niat saudara. Cinta penglaris del. Lalu sambung dengan ayat ketiga sampai habis tiga kali. Makaruh energi dari ayat itu akan menunjukkan khasiat nyata langsung di hadapan saudara apalagi di saat genting. Sangat bagus untuk membangkitkan seluruh tenaga dalam tubuh. Kalau saudara tanya ilmu ini khasiatnya apa? Sesuai niat saudara makaruh nyawa al-kausar akan memperlihatkan khasiat nyata di hadapan saudara. Sepengalaman saya ilmu goib I1 ini paling fleksibel sesuai niat maka energi ruhnya akan membentuk khasiat nyata di hadapan kita. Ini merupakan ilmu I pertama kali aku dapat dan amalkan sebelum memakan asam garam ilmu-ilmu I lain. Maka ilmu ini lebih tua dan pengalaman menemani perjalan spiritual saya. Ilmu ini saya dapat dari kakek saya i bernama Lodaya. Memang tidak salah beliau telah memilihkan ilmu I beda dari I lainnya serta bisa digunakan saat genting. Saya yakin betul pasti sudah dipilihlah ilmu I paling baik di antara lainnya serta sudah lulus. Testing si 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 Semoga ada manfaatnya. Kalau hodam babi di atas itu saya pun tidak tahu. Tiba-tiba datang karena pertolongan Allah itu bisa melalui apa saja. Aplikasi lengkap ilmu roha al-kausar Inilah makrifat pucuk kakek Lodayo. Beliau menguasai ilmu harimau emas. Harimau I beda dari lainnya lebih diam dan tenang satu dua kali hanya mengeluarkan tajinya jika Terancam. Sebenarnya ilmu kakek Lodayo ini perbedaan dari ilmu I lain. Ilmu I sejenis tidaklah jauh Berbeda. Hanya saja I menjadi ruh nyawa dari ilmu harimau emas ini ialah ruh al-kausar. Inilah I menjadi pembeda ilmu energi harimau kakek saya. Sudah dua ilmu I saya bukakan dari kakek saya ke kalayak umum yaitu Ilmu harimau emas dan juga ruh al-kausar Sebenarnya saya pun ingin membukakan ilmu-ilmu warisan kakek saya. Tapi saya rasa di luar sana dan juga pembaca blog saya bisa merasakan juga kasihat mantra atau Amalan yang insya Allah dibutuhkan di saat genting membela harta Senyawa Sebatin ilmu ruh al-kausar Saudara bacalah sampai habis dua ayat Lalu saudara tegangkan seluruh tubuh sekuat semampunya Lalu lanjutkan sampai ayat ketiga habis Lakukan menghidupkan ruh al-kausar di tubuh Tuhan Menerima energi ruh al-kausar Hanya ketika sehabis melakukan sholat maghrib Aplikasi PGUNAAN ilmu ruh al-kausar Untuk bertarung bebas bela diri maka saudara bacalah sampai ayat kedua dan berhenti sejenak tegangkan Seluruh badan Lalu habiskan membaca sampai ayat tiga Kurung buka Ilmu harimau emas kakek lodayo Tubuh saudara sudah dipenuhi dengan energi harimau emas Insya Allah langsung otomatis memiliki beberapa kemampuan I dimiliki sosok harimau lodayo Menarik benda gaib Saudara jika sampai ayat itadi maka berhentilah sejenak Berdoa pada Allah akan haja terkabulnya Permintaan Tuhan lanjut sampai ayat habis I ini satu X saja Setelah itu saudara baca seperti biasa al-kausar sambil menunggu energi ruh al-kausar menampakan Nyata benda keluar Penlarisan Dibaca ketika hendak berjualan Dan jika sampai ayat isaya katakan tadi berhenti sejenak lalu sebut barang jualan apa ihendak Dijual sambung sampai habis lengkap surah al-kausar di jamin top cerkalo ini Penunjuk Caranya tetap sama jika sampai ayat isaya katakan tadi maka sebut nama orangnya cinta atasan bos DEL Untuk kebal senjata tajam Maka jika sampai ayat isaya sebutkan tadi berhenti sejenak Lalu makrifatkan mencabut ruh nyawa tajamnya besi Sambung sampai ayat habis Pengalam pribadi dan nyata ruh al-kausar ini mampu mencabut kuatnya benda-benda goib Harta goib i dijaga ribuan gaib Sekuat apapun ilmu i dia miliki jika berhadapan dengan pengamal ilmu ini maka akan melemah hilang Kekuatannya Mencabut berbagai macam penyakit medis Jalan keluar di saat terdesak Ilmu pucuk segala pucuk i dimiliki keluarga saya I pastinya keaslinya tetap saya jaga Sebenarnya Jika kita mau mengkaji betul ayat Allah maka akan ditemukan sesuatu manfaat i besar Dan kita pun bisa merasakan nyata Kasiat suatu amalan subscriber stu bumi Jika kita mau mengkaji betul ayat Allah maka akan ditemukan sesuatu manfaat Jika kita mau mengkaji betul ayat Allah maka akan ditemukan sesuatu manfaat